Baik, saya sedikit preview, inilah kilasan mengenai pemerangkatan Kloter 64 yang berasal dari Kabupaten Panaiklan. Saat ini ada 14 orang Jemaah. Yang Anda saksikan ini adalah para pengantar keluarga Salon Jemaah Haji, Kloter 64 asal Kabupaten Panaiklan. Dan ini di Kloter 64, mereka tidak lagi berkumpul di Pendoko untuk pelepasan pemerangkatannya, tetapi dilakukan di kantor Kemera Kabupaten Panaiklan. Di dalam ini sedang dilaksanakan upacara pelepasan. Nanti kita akan melihat bagaimana situasi di kawasan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah Ibu dan Bapak yang berbahagia, Alhamdulillah waktu yang ditunggu-tunggu oleh Ibu dan Bapak sekarang saatnya untuk menjalankan, Ibu dan ketika nanti pulang ke Indonesia ada perubahan tingkah laku untuk diri kita saatnya masih bermasih, itu yang pertama. Yang kedua, Ibu dan Bapak, kita hanya tinggal menghitung beberapa hari lagi menuju hukuman, kita sudah menuju apa untuk hukum, jadi hanya beberapa lagi. Kalau Ibu mengambil hati ikut, itu sedikit harga di waktunya, ya kalau hati mengambil ikut, kita waktu juga sama. Jadi ya, pakaian di waktunya begitu, data kesana jangan dilepas, ini sampai agar 10 ya Pak Jeman, agar 10, sedikit sekali, kalau menghitung, kalau yang berantap terakhir. Ibu dan Bapak yang berbahagia, kemudian akhir ini bro. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!